Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya teman-teman, terima kasih Sudah mampir channel ini Jadi di video kali ini Saya akan membuatkan sebuah asma Yang insya Allah manfaatnya itu sangat banyak Diantaranya untuk keselamatan Dan apabila asma ini dikalungkan kepada binatang peliharaan Maka binatang peliharaan tersebut tidak akan terkena penyakit Apabila asma ini dibawa berpergian Insya Allah dengan izin Allah Orang yang bawa asma ini akan selamat di perjalanan ya Dan apabila asma ini Dibaca di atas perahu Maka insya Allah Perahu tersebut tidak akan tenggelam Kecuali Dibolongin ya Oke teman-teman Seperti apakah asmanya Kita lihat ini ya Teman-teman, jadi inilah dia Tulisan asmanya ya Ini adalah asma hijab Diambil dari kitab Samsu Ma'rib Ya Jadi paedahnya itu sangat besar Terutama untuk keselamatan Jadi apabila Kalian mau berpergian Ya Sebelum keluar rumah Bacalah asma ini Satu kali ya Sebagai doa Dan apabila kalian punya Hewan peliharaan Seperti Kambing Atau hewan terenak lainnya ya Bila tidak ingin terkena penyakit Maka tulislah Asma ini Kemudian dibuat kalung Untuk hewan peliharaan kalian ya Seperti itu Kemudian Apabila kalian ingin Agar dihormati oleh Pejabat-pejabat tinggi Atau akan menghadap bos Asma ini Kalian tulis Lalu kalian bawa Ya Sebaiknya dikantongi Di kantong depan Tapi Seperti biasa Sebelum Menghadap bos Kalian baca dulu Asma ini Satu kali Lalu Sebutkan juga Maksud dan tujuannya ya Apabila Asma tersebut Atau asma ini Dibaca Di dalam perahu ya Seperti yang pernah Saya jelaskan Sebelumnya Apabila kalian Naik perahu Atau Naik Kapal laut Dan was-was Atau takut Agar tidak tenggelam Maka bacalah Asma ini Ketika sedang berada Di dalam Kapal laut Atau perahu Begitu Begitu juga Ketika Kalian naik pesawat Ya Sebelum naik pesawat Bisa Membaca Asma ini ya Karena Kalau membaca Asma ini Di dalam pesawat Sangat repot ya Atau Tulislah Asma ini Kemudian Bawa tulisannya ya Di bawah Naik Pesawat Seperti itu Jadi Tentang bagaimana Asma untuk Keselamatan yang lain ya Oke Untuk asma hijab Hanya seperti itu saja Penjelasannya Kita lanjut Pembahasan Berikutnya ya Oke teman-teman Jadi kemarin itu Ada yang bertanya Kepada saya Apakah bisa Membahas Atau membuat konten Tentang hijab Ya Lalu saya tanya Hijab apa Dan Hijab untuk apa ya Kegunaannya Jadi Mereka bertanya Hijab untuk Atau supaya Ditakuti oleh Jin dan manusia Ya Jadi kebetulan memang Dalam kitab Samsul Marib Itu ada yang namanya Hijab Imam Nawawi Ya Jadi hijab Imam Nawawi itu Bila diamalkan Ya Maka Yang mengamalkan Hijab itu Akan ditakuti oleh Bangsa Jin Dan disugani oleh Manusia ya Bagaimana penjelasannya Ya Sebelum kita lanjut Bagi kalian yang belum Subscribe Subscribe dulu channel ini Dan Apabila di akhir video ini Ada iklannya Tolong tonton sampai Tuntas ya Karena dari iklan itulah Channel ini bisa terus Berkembang Oke Jadi Untuk menguasai Hijab Imam Nawawi itu Pertama-tama Harus puasa Selama Tujuh hari Tanpa memakan Makanan yang Mengandung Jat hewani Ikan Daging Telur Seperti itu ya Kemudian Hijabnya itu Dibaca Sebanyak Tujuh Kali Setiap selesai Solat Zuhur Dan Asar Kemudian Maghrib Tujuh kali Setelah Solat Isa Dan Subuh Dibaca Empat puluh Satu kali Ya Hijab Imam Nawawi Tersebut Sangat panjang ya Ya Lebih panjang sedikit Dari Asma Hijab Yang tadi ya Amalannya itu Jadi Tunggu konten berikutnya Yang Akan membahas tentang Hijab Imam Nawawi Ya Untuk sementara Itulah sedikit gambaran Bagaimana caranya Menguasai Hijab Imam Nawawi Hijab Imam Nawawi Tersebut Berfaedah Agar selamat Dari kejahatan Jin Dan manusia Ya Jadi Rakuti rakatnya itu Tujuh hari Tanpa makan Makanan yang mengandung Jat hewani Atau unsur hewani Ya Oke Di konten berikutnya Kita akan bahas itu Untuk sementara Jauh sekian dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tunggu konten berikutnya Terima kasih telah menonton Jatah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton